Apa saja yang disampaikan oleh Timnas Amin pada konferensi pers nanti rencananya? Ya, baik, selamat siang Iqbal. Memang betul sekali saat ini kami masih menunggu konferensi pers dari Timnas Pemenangan Amin yang akan diselenggarakan di rumah pemenangan Brawijaya 10, di mana nantinya akan dihadiri oleh beberapa anggota dari Timnas, seperti Bambawi Jojanto, kemudian Riafli Harun, dan lain sebagainya. Nantinya ini akan membahas terkait dengan website KPU, terkait dengan data-data yang sempat salah dirilis diisi rekap dengan tajuk sebuah perjalanan kawal suara dan juga telusur etika. Namun memang pada tadi pagi kami juga belum mendapatkan informasi terkait update sudah sejauh mana dari Timnas Pemenangan Amin mendapatkan hasil dari real count internalnya, karena hingga saat ini juga pasangan Amin mengatakan bahwa pihaknya ini memiliki banyak sekali saksi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mengamati hasil real count pada Pilpres 2024 ini. Kapten Timnas Amin, Muhammad Sogiala Idus, juga kemarin mengatakan bahwa pihaknya ini akan mempercayai real count dari KPU, jadi meminta masyarakat untuk menunggu saja karena perhitungan suara ini akan dihitung secara berjinjang, begitu Iqbal. Kemudian pada tadi pagi, ini juga dari pihak Anis Baswedan dan juga Timnas ini merilis video dan juga pesan tertulis yang mengatakan kepada seluruh masyarakat apabila menemukan keanehan, kecurangan maupun ketidakbenaran dalam data-data C1 maupun yang sudah dicocokkan dengan si rekap, maka boleh melaporkan ke website resmi yang sudah diberikan oleh pasangan Amin, yaitu website aminajadulu.com. Kemudian dari anggota Dewan Pakar Amin, kemarin juga mengatakan Bambang Wijo Janto mengatakan pihaknya menemukan adanya tiga dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah penggelembungan suara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana penggelembungan suara ini seperti yang terjadi di Kini, Balu, Malaysia, di mana penggelembungan suara ini dilakukan untuk mengisi slot paslon lain, yaitu paslon 02 dan juga 03. Kemudian dari pihak tim Nas Amin juga menemukan adanya sistem error, yaitu sistem IT yang berhubungan dengan si rekap tadi tidak sesuai dengan data C1. Dan kemudian dari pihak tim Nas Amin juga menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian dan juga petugas KPPS yang dilarang untuk memandu lansia dan juga membatasi para saksi untuk menghitung suara. Sementara demikian Iqbal, nanti kami akan segera mengupdate apa saja yang akan disampaikan. oleh pihak tim Nas Amin. Kembali ke Anda.